Intro Salam sejahtera bagi kita semua Salam saudara kami Dimanapun anda berada pada kesempatan ini Kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan Layanilah Tuhan Sesuai dengan karunia yang ada pada Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Petrus Fasal yang keempat Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 Apa yang Tuhan katakan kepada kita Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik dari kasih Karunia Allah Saudara sekalian yang pertama Tuhan mengajarkan kepada kita Dan ayat ini merupakan ayat dorongan dengan ungkapan Layanilah seorang akan yang lain Jadi Tuhan memberikan dorongan memotivasi dalam kehidupan Setiap orang yang percaya kepadanya Agar melayani Tuhan Dan mengaplikasikan pelayanan kepada Allah Melalui kehidupan kita Yang ditujukan kepada tiap-tiap orang Dan setiap orang yang dipercaya oleh Tuhan Sesuai dengan karunianya Maka kita juga akan melakukan Sesuai dengan apa yang Tuhan Sampaikan kepada kita Apa yang Tuhan Sampaikan dan percayakan kepada kita Seperti terungkap dalam ayat yang ke-11 Firman Tuhan menjelaskan kepada kita Jika ada Orang yang berbicara Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan Firman Allah Jika ada orang yang melayani Baiklah ia melakukannya dengan Kekuatan yang dianggurakan Allah Supaya Allah dimuliakan Dalam segala sesuatu Karena Yesus Kristus Ialah yang mempunyai kemuliaan Dan kuasa Sampai selama-lamanya Amin Dan saudara sekalian Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Orang-orang yang telah beroleh Kasih karunia dari Allah Dan diberi kesempatan untuk melayani Sesuai dengan Karunia yang ada dalam kehidupan kita Yang berbicara Baiklah dia berbicara Untuk menyampaikan kebenaran Firman Tuhan Yang berupa nasihat Yang berupa petunjuk Yang berupa tuntunan Dan apa yang Tuhan sampaikan Dan itulah yang harus kita lakukan Demikian pula setiap orang Yang dipercayai untuk melayani Dan pelayanan ini berupa apa saja Menjadi amba juga melayani Menjadi pelayan juga melayani Dan semuanya itu adalah Abdi-abdialah Yang dipercayai untuk melayani Tuhan Dengan sebaik-baiknya Dan apa yang kita lakukan Biarlah semuanya itu Untuk kemuliaan Tuhan Dan bukan untuk kemegahan Diri kita Ketika kita meninggikan Dan ketika kita memuliakan nama Tuhan Maka Tuhan yang akan mempersembahkan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik Dalam kehidupan kita Layanilah Tuhan Sesuai dengan karunia yang ada padamu Dan persembahkanlah yang terbaik Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas firmanmu ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin